Pemirsa di seluruh Nusantara yang berbahagia, saat ini kami tim Nasa masuk ke areal kebun tanaman sawit, tepatnya di desa Bumiagung Marga, kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Lahan Bapak ini luas total di sini berapa Pak? Luas total lahan milik saya ini 13 hektare Pak Juni. Sudah menggunakan produk Nasa semua Pak? Sudah, sudah menggunakan produk Nasa semua. Kemudian jenis tanamannya sawit jenis apa ini Pak? Dari marihat yang jenis tenera. Umur tanaman sawit saat ini berapa Pak? 3 ke 4 tahun, 1 hektare karena memakai jarak tanam 9 x 9 sama sisi, sehingga 1 hektare kami mempunyai pokok tanaman 136. Produk Nasa yang kami pakai, yang pertama itu power, power nutrition, kemudian POC Nasa dan bormonik. Kemudian satu lagi Aero 810. Jadi Aero perkat peratannya juga pakai ya Pak? Pakai untuk semprot lewat dapur. Ini bisa dijelaskan cara penggunaan atau aplikasinya? Power untuk 1 botol 500 gram, Kami larutkan 3 liter air, kami remes-remes gitu, sehingga larut betul, kemudian tuang, kami pulangin lagi remes lagi, setelah habis larut semua, baru kami aduk. Dengan 200 liter air? Dengan 200 liter air. Kemudian dibagi untuk 40 tanaman Pak? 40 tanaman. Ini kemudian interval berapa bulan Pak? 1 tahun 2 kali. Oh 1 tahun 2 kali Pak. Kemudian POC Nasa hormoniknya? POC Nasa hormonik kami semprotkan. Oh disemprot ya Pak? Ketanaman ya? Ketanaman. Dan ini masih menjangkau Pak ya? Masih menjangkau Pak. Nah kemudian Aero nya? Aero nya kami rambahkan. POC Nasa hormonik. Setengah tutup Aero. Dicampur dari satu semprotkan bersama Pak. Kemudian jarak interval penyemprotan berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Mempupukan menggunakan pupuk apa saja Pak? Selain Nasa tadi? Kami menggunakan pupuk NPK, jadi pupuk tunggal, urea, KCL, dan TSP. Dosis pertanaman untuk yang terakhir kami pupuk, itu satu kilo urea, satu kilo TSP, satu kilo KCL. Pertanaman ya Pak ya? Pertanaman. Ada pengurangan ya Pak ya? Tidak ada. Tetap ya Pak ya? Ini tebar saja Pak ya? Iya, tapi kami tabur. Tabur saja ya Pak. Interval berapa bulan Pak? Satu tahun dua kali. Ini bedanya seperti apa Pak? Perbedaannya jauh sekali sangat mencolok. Nah kebetulan di samping kebun kita ini ada, itu juga pakai pupuk yang istilahnya pupuk krimianya, orea, KCL, sama SP itu lengkap, cuma dia tidak pakai produk Nasa, buahnya itu sangat kurang. Dibanding dengan produk yang kita pakai, produk Nasa ini. Baik, dari segi daun, batang, bagaimana Pak? Perbedaannya kalau kita pakai Nasa ini, ini kelihatan mengkilat betul. Kalau yang sebelah sana enggak. Ini lebih mengkilat, batangnya lebih mengkilat Pak. Iya. Warnanya? Kalau warnanya itu, kalau kita ini kan terlalu hijau mencolok kalau yang pakai Nasa ini. Cuma kalau yang hanya pakai pupuk kimia biasa, NPK, orang itu yang tiga jenis, itu masih ada kelihatan agak kuningnya. Jadi tidak mengkilat. Keseragaman tumbuh ini rata-rata kita seragam semua. Kalau yang pakai Nasa ini, kita amati di kebun Pak Purnomo ini, ini rata-rata sekali muncul itu 8 tandan. Jadi semua, tidak ada bunga jantannya. Nah, tapi kalau yang tidak, yang sebelah, yang hanya pakai pupuk biasa, itu kalau muncul 8 tandan ini, yang jadi buah, yang jadi betina, itu paling-paling hanya 4. Jadi yang 4 itu pasti jantan. Beberapa pohon kita hitung, Pak? Antara kisarannya? Antara 17 sampai dengan 24. Tandan per pohon? Tandan per pohon. Tandan itu jadi semua ya, Pak? Jadi semua. Melingkar itu benar-benar rata. Kemudian dari segi ukuran TBS-nya bagaimana? Kalau yang tidak pakai Nasa itu, TBS-nya paling rata-rata itu, kalau usia 3 sampai 4 ini, hanya 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Kalau yang kita ini, rata-rata ini, barusan tadi yang ketik saja, sudah 3 kilo sampai 5 kilo. Jadi sudah hampir 2 kali lipat beratnya ya, Pak? Di sini bahwa buah yang keluar sekarang, itu hampir tiap pelepah, itu keluar bunga dan kemudian menjadi buah. Dan buahnya juga cukup padat, jadi tidak banyak yang kosong, meskipun kemarin juga mengalami kemauro yang cukup panjang. Kemudian dari lingkar batang ini, kelihatan sekali bahwa lingkar batang ini cukup besar. Cukup besar. Ini menggambarkan bahwa potensi untuk berbuah yang bagus, itu jelas akan lebih besar. Tanahnya, Pak, ini ada perubahan enggak setelah disiram power nutrisi, Pak? Kalau tanahnya memang kelihatan lebih hitam, lebih gembur, Pak. Kemudian pupuk yang keras, ini ternyata jadi ini. Oh, jadi hancur, Pak? Hancur. Dengan disiram, tadinya saya sudah khawatir kalau ini sia-sia gitu ya. Tapi setelah disiram dengan... Ini pupuk apa ini, Pak? Ini TSP-KCL Urea. Oh, TSP-KCL Urea ini. Tinggal menunggu hancurnya. Tinggal menunggu hancurnya. Nasa ini memperkokoh pertahanan kebalan tubuh tanaman. Jadi kami tidak melihat ada daun-daun yang berlubang-lubang, bulat matahari, dan lain sebagainya. Itu enggak kelihatan. Jadi kami tidak mengeluarkan kos untuk penampulan sama penyakit. Nah, ini penghematan tambahan, Pak. Sementara yang lain, Pak Sukimin, di sini bagaimana kondisi tanaman yang lain, yang tidak pakai Nasa? Kalau kita ini di kebun kita ini, yang luasan 13 hektare ini, ini saya amatir pakai Nasa ini, enggak ada sama sekali yang terserang. Tapi kalau yang tidak pakai Nasa itu, ya ada. Penambahan produk Nasa, ini per hektare rata-rata tambahan biayanya berapa, Pak? Per hektare tambahan biayanya itu Rp. 466.000 kira-kira. Per hektare ya, Pak? Per hektare, ya. Itu menggunakan power itu berapa kilo, Pak? Per hektare, Pak. Di atas 1 kilo 750 gram. Berarti 1,34 kilo ya, Pak? 1,34 kilo. Kemudian yang POC Nasa? Hanya setengah liter. Iya, betul. Kemudian hormonik? Hormonik yang 300 cc. Aero 125 cc. Atau setengah botol ini, Pak? Baik. Ini per hektare ya, Pak? Iya, per hektare. Kemudian, di sini kan ada pembanding. Yang pakai Nasa dan tidak pakai Nasa. Benih bibit sama. Cara pelakuan pupuk makro juga sama. Yang beda hanya tambah Nasa atau tidak. Tentunya hal ini akan menjadi objektif kalau kita bandingkan, Pak. Dan di lamparan yang sama, Pak. Yang tidak pakai Nasa itu produksinya tandan, jumlah tandan, berat tandan. Kita kan hanya separuhnya ya, Pak? Separuhnya. Kalau tadi yang punya Pak Purnomo yang pakai Nasa ini kita hitung, bisa 1.100 kg kurang lebih sekali satu bulan panen. Satu bulan panen bisa 1.100 kg. Nah, berarti kan masih ada selisih separuhnya, Pak? Separuh, 550 kg. Selisihnya ya? Ini selisih yang pakai Nasa dan tidak pakai Nasa. Nah, 550 kg dengan harga per kilo berapa sekarang, Pak? 1.400. Berarti kan masih, Bapak bisa mendapatkan tambahan pendapatan? Iya, tambahan pendapatan 550 x 1.400, itu sama dengan 770 ribu per bulan. Per bulan, iya. Kemudian hanya mengeluarkan Nasa? Nasa 466 ribu, itu berarti kan kita satu bulan itu sudah lunas untuk beli Nasa. Malah untung. Masih lebih 300 ribu. 304 ribu, ya Pak? 304 ribu, ya. Ini artinya berarti satu bulan panen, ini sebenarnya masih sisa untuk membeli tambahan biaya Nasa dibandingkan yang tidak pakai Nasa. Nah, dengan produksi lebih bagus. Sehingga ke depan ini Pak Purnomo sebenarnya tinggal menunggu, menulai keuntungan ya Pak, ya? Iya, iya. Kalau setelah saya coba pakai produk Nasa ini, lebih menguntungkan. Jadi saya sarankan untuk petani yang saat ini kan sudah termasuk petani modern, tidak awam lagi. Pakai produk Nasa inilah supaya untuk menambah hasil, keuntungan kita lebih besar. Jadi Nasa ini adalah salah satu produk dalam negeri yang termasuk umpul, yang dibuat, diciptakan, itu atas kreasi dari anak-anak bangsa. Jelas produk Nasa ini akan meningkatkan produksi dalam arti kuantitas, bisa kita lihat sendiri. Kemudian kualitasnya, ya, itu juga cukup baik. Ditambah lagi, yang sekarang semakin parah di Indonesia ini adalah kelestarian lingkungan. Karena produk Nasa ini adalah pupuk organik. Yang setiap kali kita kasih, ke aplikasikan ke tanaman, ke tanah, ya, itu akan memperbaiki kondisi tanah, kesuburan tanah, keremahan tanah. Reporter Johnny dan kameramen Happy melaporkan dari Lampung Utara, Provinsi Lampung. Terima kasih telah menonton!